Pemirsa untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat dan meningkatkan indeks literasi masyarakat Sumsel, Dinas Perpustakaan Daerah Sumsel menggelar gerakan lumbung literasi di kantor Regional 7 Otoritas Jasa Keuangan. Bertempat di kantor Otoritas Jasa Keuangan bagian Regional 7 Palembang, Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumsel menggelar seminar gerakan Sumsel Lumbung Literasi. Kegiatan seminar dibuka dan diresmikan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel dengan pengukulan gong. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Fitriana, menjelaskan digelarnya seminar gerakan Sumsel Lumbung Literasi ini untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat dan juga meningkatkan indeks literasi masyarakat Sumsel. Selain itu, diharapkan seminar Lumbung Literasi ini akan direplikasikan oleh ke-17 Kabupaten Kota Sumsel. Ditambahkan Fitriana sebagai instansi pembina Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel akan melakukan asesmen mendorong seluruh Dinas Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kota Sumsel untuk berupaya mendapatkan akreditasi minimal B. Bunda Literasi yang sangat banyak, Pak Kutung. Kita punya duta literasi provinsi sampai ke tingkat desa dan keurahan. Kita punya lebih kurang 3.000 duta atau bunda literasi sampai ke tingkat desa dan keurahan tadi. Nah ini harus kita dorong untuk meningkatkan binat baca di Sumatera Selatan. Makanya kita menamakan gerakan ini adalah Sumsal Lumbung Literasi karena kita punya bunda literasi yang banyak sehingga dengan harapan bisa mendorong untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat dan juga pada akhirnya adalah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat di Sumatera Selatan. Dan tadi kata Pak Gubernur, goalnya adalah kesuksesan ya. Kalau gemar membaca, literasinya meningkat, insya Allah akan sukses. Itu harapan kita dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Bapak. Sementara itu Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan, literasi jangan hanya diartikan membaca, tapi memahami dan menambah wawasan. Dengan modal wawasan yang memadai, rata-rata orang tersebut akan sukses. Jangan diartikan takut. Literasi jangan diartikan hanya membaca, tapi memahami dan juga menambah wawasan. Ini penting. Bahwa rata-rata orang sukses itu selalu dengan modal wawasan yang memadai. Nah jadi terus digiadkan literasi ini di segala bidang. Jadi bukan hanya literasi itu diartikan pada poin satu membaca tadi, tapi ada literasi finansial misalnya. Bagaimana memahami uang, ada uang kartal, uang giral, ada uang... Kepala OJK Regional 7 Sumbaksel, Untung Nugroho, sangat apresiasi dengan kegiatan seminar yang dilakukan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dan selalu aktif berinovasi untuk meningkatkan minat belajar. Dinas Provinsi Sumsel bagus banget ya. Beliau sangat, Dinas Perpustakaan sangat aktif ya, aktif dan banyak inovasi untuk meningkatkan minat baca. Bahkan saya pernah melihat di beberapa tempat ini, kelihatannya yang memasang Dinas Perpustakaan ya, ada di bandara, ada di mana ya. Itu saya membuka visi di bandara, itu saya klik-klik kok ini, wah ini Bu Fitri kayaknya. Jadi, saya kira pojok baca digital di bandara, di tempat-tempat umum, itu sudah dikerjakan oleh Dinas Perpustakaan. Dan justru kami dari UJK ini mau diajak ini, supaya yang materinya itu bukan hanya seperti Pak Bungunur tadi, jadi yang disebut baca itu bukan hanya membaca ansih gitu ya, tapi termasuk membaca tentang keuangan.